Presiden Jokowi menegaskan semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi, serta para penyelenggara pelayanan publik harus terus meningkatkan upaya-upaya perbaikan. Membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini akan kita bahas mengenai Pak Adin Samsudin yang dilaporkan oleh GAR ITB. GAR itu adalah Gerakan Anti Radikal ITB, Institut Teknologi Bandung. Jadi menamakan diri adalah Gerakan Anti Radikal. Berarti orang ini sudah dijamin tidak akan radikal karena mengatasnamakan Gerakan Anti Radikal. Nah, yang dilaporkan ini adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia, yang dilaporkannya adalah seorang ulama. GAR ITB ini terlalu berani melaporkan Pak Adin Samsudin karena diduga radikal. Jadi ini dituduh radikal, sebuah tuduhan yang ini sebenarnya bisa berbalik. Orang yang menuduh kalau tidak terbukti, maka dia akan menjadi masalah. Bisa jadi dilaporkan balik. Karena melaporkan orang kalau tidak punya data yang pasti, yang valid, ini menjadi masalah. Dan ini kemarin disampaikan oleh Pak Jokowi sebenarnya, bahwa pemerintah itu membuka kran, membuka seluas-luasnya kepada masyarakat. Bahkan Presiden Jokowi meminta supaya masyarakat itu aktif mengkritik pemerintah. Dan apa yang dilakukan Pak Adin Samsudin ini adalah sebuah kritikan, sebuah masukan yang diberikan kepada pemerintah. Nah, kenapa ini yang repot adalah orang-orang di luar pemerintah. Padahal pemerintah sendiri itu sudah membuka kran, membuka seluas-luasnya masyarakat untuk bisa melakukan kritik kepada pemerintah. Jadi kalau saya melihat itu jauh dari unsur radikal dari Pak Adin Samsudin. Karena backgroundnya Pak Adin ini adalah ketahumum PP Muhammadiyah, dan Pak Adin juga pernah menjadi ketahumum Majelis Ulama Indonesia. Dan ternyata teman-teman, ketika Pak Adin ini dilaporkan ke KSN dituduh radikal, ternyata yang membela itu juga banyak. Bahkan dari PDIP sendiri itu juga mau pasang badan terkait Pak Adin Samsudin. Jadi PDIP sendiri itu juga membela Pak Adin Samsudin. Kemudian dari Pak Mahfud MD ini juga membela. Kemarin juga ada dari Kiai Marsudi dari BPNU ini juga membela kepada Pak Adin Samsudin. Jadi banyak masyarakat yang membela kepada Pak Adin Samsudin, jauh dari radikal Pak Adin Samsudin itu. Tetapi memang Pak Adin Samsudin itu sering mengkritik pemerintah. Tetapi mengkritik ini bukan berarti radikal. Jadi memang Pak Adin ini kemarin dalam organisasi kami, Koalisi Aksi Menyelamatan Indonesia memberikan kritik kepada pemerintah yang cukup tajam sebenarnya. Tetapi kritikan itu bukan sebuah tindakan yang radikal. Jadi kritik ini kan biasa saja. Semua orang bisa mengkritik pemerintah, Tetapi bukan berarti orang yang mengkritik ini adalah dituduh radikal. Ini sangat disayangkan teman-teman. Kenapa? Agar melakukan hal seperti itu. Nah teman-teman, coba akan kita lihat beritanya Pak Mahfud MD ini membela Pak Adin Samsudin. Kita baca beritanya dari kumparan teman-teman. Mahfud MD mengatakan pemerintah tak pernah anggap Adin Samsudin radikal. Beliau kritis, ini yang disampaikan Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD itu orang pemerintah teman-teman. Apa yang dikatakan Pak Mahfud MD tentu punya dasar. Karena Pak Mahfud itu juga seorang yang intelek, orang yang berpendidikan. Beliau adalah profesor juga. Sama Pak Adin Samsudin juga profesor. Dan kritik ini adalah sebagai vitamin yang menyehatkan kepada pemerintah. Menko Polhukam Mahfud MD menangkapi pelaporan Adin Samsudin ke Komisi Aparatur Sipil Negara KSN atas dugaan radikalisme. Dan dilaporkan gerakan anti-radikalisme, GAR, yang merupakan alumni Institut Teknologi Bandung ITB. Mahfud menegaskan, pemerintah tak pernah menganggap Adin Samsudin sebagai seseorang yang radikal. Justru kata dia, Adin merupakan tokoh yang mengusung moderasi agama yang sesuai dengan pemerintah. Pemerintah tidak pernah menganggap Adin Samsudin radikal atau penganut radikalisme. Pak Adin itu pengusung moderasi beragama, wasatiyah Islam yang juga diusung oleh pemerintah. Dia juga penguat sikap Muhammadiyah bahwa Indonesia adalah darul ahdi wasyahadah. Beliau kritis, bukan radikal, kata Mahfud dikutip di akun twitternya Sabtu 13 Februari 2021. Jadi Pak Adin itu adalah pengusung moderasi Islam wasatiyah. Dan ini adalah sesuai dengan yang diperjuangkan juga oleh pemerintah. Jadi jauh dari kata radikal, ini menurut Pak Mahfud MD. Mahfud pun mengungkapkan, ada beberapa orang yang menemui Minpan RB Cahyokumolo yang menyampaikan terkait Din. Namun, ia memastikan, pemerintah tak akan memproses laporan tersebut. Jadi pemerintah tak akan memproses laporan tersebut. Nah teman-teman, kita akan baca juga, ini twitter dari Pak Mahfud MD. Yang mengatakan, Muhammadiyah dan NO Kompak mengkampanyekan bahwa NKRI berdasar ke Pancasila, sejalan dengan Islam. NO menyebut Darul Midsak. Muhammadiyah menyebut Darul Ahdi wasyahadah. Darul Ahdi wasyahadah, Pak Din Samsudin dikenal sebagai salah satu penguat konsep ini yang sering diskusi dengan dia terkadang di rumah JK. Nah ini teman-teman yang disampaikan Pak Mahfud bahwa NO dan Muhammadiyah ini sepakat tentang negara Indonesia adalah berdasarkan Pancasila. Dan ini sejalan dengan ajaran di agama Islam. Memang ada beberapa orang yang mengaku dari ITB menyampaikan masalah Din Samsudin kepada Menteri PAN-RB Pak Cahayokumolo. Pak Cahayokumolo mendengarkan saja namanya orang, minta bicara untuk menyampaikan aspirasi ya didengar, tapi pemerintah tidak menindaklanjuti apalagi memproses laporan itu. Jadi dari ITB itu sudah pernah datang ke Pak Cahayokumolo. Menyampaikan terkait Pak Din Samsudin yang dianggap peradikal. Tapi Pak Cahayokumolo ini menyikapi biasa saja. Pak Cahayokumolo ini mendengarkan apa yang disampaikan dari orang-orang ITB ini, alumni ITB. Tetapi kalau kita melihat teman-teman apa yang disampaikan oleh GAR ITB ini, saya pikir sudah keterlaluan. Jadi menuduh Pak Din ini radikal, saya pikir ini sudah keterlaluan. Jadi kalau saya boleh berharap supaya GAR ITB itu minta maaf. Karena dasar yang dipakai ini cukup lemah. Lemah, apalagi kemarin sudah menyampaikan ada 6 poin terkait apa yang dilakukan oleh Pak Din Samsudin. Tetapi 6 poin itu jauh dari kata radikal. Kita sudah baca itu 6 poin yang disampaikan oleh GAR ITB itu. Tetapi itu cukup lemah dan tidak kuat. Kalau ini diarahkan kepada Pak Din Samsudin bahwa Pak Din itu radikal. Kalau kritik kepada pemerintah, ya. Beliau kritis kepada pemerintah karena suka mengkritik pemerintah. Nah, itu iya. Dan ini diakui oleh Pak Mahfud MD. Kritis Pak Din Samsudin itu. Tetapi kalau radikal ini jauh dari kata radikal. Lebih lanjut, mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu mengaku sering berdiskusi dengan ek ketua PP Muhammadiyah itu mengenai konsep keagamaan yang berdasar Pancasila. Muhammadiyah dan NO Kompak mengkampanyekan bahwa NKRI berdasar Pancasila sejalan dengan Islam. NO menyebut Darul Mitsyak. Muhammadiyah menyebut Darul Adi Wasyahadah. Pak Din Samsudin dikenal salah satu penguat konsep ini yang sering diskusi dengan dia terkadang di rumah Jika. Tutup Mahfud MD. Din Samsudin saat ini masih berstatus ASN sebagai dosen visib di UIN Jakarta. Gar ITB melaporkan DIN ke KSN, lantar mengaku telah mencermati sikap pernyataan hingga sepak terjan DIN selama setahun terakhir. Atas dasar itu, Gar ITB menilai DIN melakukan pelanggaran yang subtansial atas norma dasar, kode etik, dan kode perilaku SN dan atau pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil. Ini menurut Gar ITB. Tetapi beda lagi dengan menurut Pak Mahfud MD. Apa yang dilakukan oleh Pak Din Samsudin ini adalah merupakan kritik kepada pemerintah. Dan pemerintah juga sudah memberikan ruang. Ruang yang cukup luas bagi masyarakat untuk mengkritik pemerintah. Jadi diminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah. Dan apa yang dilakukan Pak Din adalah bagian dari kritik kepada pemerintah. Jadi kalau kritik ini dituduh radikal-radikal, ini yang sangat disayangkan teman-teman. Jadi nanti tidak ada orang yang mengkritik kepada pemerintah. Kalau semua dituduh radikal orang yang mengkritik pemerintah. Karena pemerintahan itu akan selalu berganti setiap 5 tahun. Dan mungkin saja dari Gar ITB ini tidak pernah mengkritik pemerintah. Mungkin saja seperti itu, tidak pernah mengkritik pemerintah. Sehingga kalau ada yang mengkritik pemerintah, ini dilebeli dengan label-label yang tidak sesuai. Seperti tuduhan kepada Pak Din Samsudin yang diduga radikal. Yang kedua teman-teman yang kita cermati bahwa Pak Din ini sebagai dosen. Dosen itu punya kebebasan akademik. Jadi kebebasan akademik itu adalah kebebasan menyampaikan pendapat ke publik, ke masyarakat. Dan juga pendapat di kampusnya. Karena beliau seorang dosen. Artinya seorang dosen itu memberikan pengajaran, pembelajaran kepada mahasiswa dan kepada masyarakat. Dan ini adalah bagian pembelajaran dari Pak Din Samsudin kepada pemerintah, kepada masyarakat, kepada akademisi untuk mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Din Samsudin. Sebenarnya banyak ilmu yang bisa didapat dari apa yang disampaikan oleh Pak Din Samsudin. Karena yang disampaikan itu tentu punya basis akademik, basis intelektual. Nah, tapi kalau dalam yang disampaikan Pak Din ini sekiranya ada perselesiaan, tentu ini adalah hal yang biasa. Berpindah pendapat adalah hal yang biasa di alam demokrasi saat ini. Jadi itu teman-teman yang disampaikan Pak Din Samsudin dan pembelian yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Bahwa Pak Din ini bukan radikal, tetapi Pak Din itu kritis kepada pemerintah. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.